Terkasih, ada banyak motivator yang menyuruhkan ajakan memperbaiki hidup dan gerakan memberdayakan diri agar menjadi manusia sukses. Slogan dan seruan penuh motivasi pun bukan hanya menjadi yel-yel setiap saat, apa kabar, luar biasa, yes, yes, yes. Tetapi juga diharapkan menjadi nafas kehidupan dan kebiasaan sehari-hari. Para pembangkit motivasi ini mengajak kita untuk mencapai hidup sukses dengan mengadakan salah satunya revolusi mental. Yesus memanggil para muridnya untuk melakukan bukan hanya revolusi mental saja, tetapi terutama revolusi sosik, spiritual. Yang menjadi dasar terjadinya perubahan dasyat dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Ajakannya jelas dan sangat mendasar, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Berbariklah pada Allah, bertobat menjadi pintu untuk percaya dan ikutilah kehendaknya. Maka para murid akan menemukan makna hidup yang dileputi oleh sukacita, yaitu perjumpaan dengan Allah yang akan berbuah pada kehidupan berdamai dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih ada satu ilustrasi kecil. Konon ada seorang istri pejabat di suatu daerah yang biasa memberikan sambutan di mana-mana dan sambutannya selalu bagus. Pada suatu hari terjadi malapetaka, file yang disiapkan di tabletnya hilang. Ia cari-cari, ia panik. Kemudian ajudannya mendekar. Ia tak tahu apa yang hendak dikatakan karena biasanya semuanya disiapkan. Disiapkan, bukanlah disiapkan oleh asistennya, bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman pribadinya. Jadi sangat tergantung dari asisten. Ia panik, ia berkata, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan. Lalu asistennya mendekat dan berkata, Ibu-ibu dan saudari-saudari ini pertemuan PKK. Tidak ada bapak-bapaknya. Lalu ia berkata, Ibu-ibu dan saudari-saudari ini bukan pertemuan PKK. Dan pembisik, bukan itu bu, maksud saya. Ini pertemuan, bukan itu maksud saya. Jadi diikuti dia. Karena bukan pengalaman. Banyak orang, saudara-saudari, menjadi aktor dalam arti pemain. Yang menyampaikan sesuatu. Bagikan drama. Bukan eksekutor. Pelaku yang memberi kesaksian hidup. Karena pengalaman sendiri. Untuk itu ada orang yang bisa menjadi motivator ulung. Tetapi belum tentu mampu memotivasi dirinya sendiri. Nabi adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk memotivasi umat kembali atau mencari Allah. Karena ia sendiri dekat dengan Allah. Ia bukanlah seorang aktor. Tetapi proklamator, pewarta, dan pemberi kesaksian akan kasih Allah yang telah dialaminya sendiri. Yunus dipanggil menjadi nabi yang mempertobatkan Nineveh. Ibu kota Asyur. Yunus merasa tak berdaya dan tak berguna. Mendatangi bangsa besar yang bejak. Yang tak bertuhan. Asyur. Menaklukan Israel. Menjarah. Dan menyiksa rakyat. Serta menghancurkan baik Allah. Maka Yunus sebetulnya tidak mau. Ia pergi. Lebih baik Allah menghancurkan. Lebih baik orang itu tidak bertobat. Tapi tidak. Allah menghendaki setiap orang untuk bertobat. Diberi kesempatan. Diberi jalan. Tinggal bagaimana tanggapannya. Yunus gentar. Seolah harus berjuang sendiri. Secara tak terduga warga Nineveh bertobat. Melalui Yunus Allah mengubah orang Nineveh. Hingga mengalami pertobatan. Suatu revolusi spiritual. Yang adalah anugerah Allah. Pembalikan dari kehidupan jahat. Bejat. Menjadi kehidupan yang berorientasi. Mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah. Maka dikisahkan bangsa dan warganya berpuasa. Saudara-saudara yang terkasih. Revolusi spiritual ini dinasihatkan Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaatnya. Untuk mengikuti panggilan Allah dalam profesi masing-masing. Dengan menjauhkan diri dari kelekatan duniawi. Dan menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaan sejati. Allah mengendaki agar manusia tidak lekat pada sesuatu yang mungkin menyenangkan. Tetapi tidak menyelamatkan. Mungkin menggiurkan. Tetapi malah menyesatkan. Mungkin memuaskan. Tetapi justru menjebloskan orang pada dosa. Yesus datang dengan ajakan revolusi spiritual. Berbaliklah pada Allah bertobat. Sebagai suatu pintu untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti sabdanya dalam kitab suci. Untuk percaya sebagai dasar kehidupan berwakna. Fungsi dan profesi seseorang ditingkatkan martabatnya. Penjala ikan pun dijadikan penjala manusia. Para nelayan mendengarkan pewartaan Yesus. Dan melihat kesaksian hidup Yesus yang luar biasa. Hingga mereka dengan segera mengikuti Yesus. Dan meninggalkan kebiasaan serta pekerjaan sehari-hari. Untuk melakukan pekerjaan lain yang ditawarkan Yesus. Yang lebih bermakna. Yaitu pekerjaan. Yang kini bukan hanya untuk perut sendiri. Tetapi juga untuk hajat orang banyak. Untuk keselamatan bersama. Mengajak orang bertobat. Bukan hanya dengan berbicara. Tetapi juga terutama dengan memberi kesaksian hidup. Saudara-saudari yang terkasih. Revolusi spiritual ini pun ditawarkan kepada kita. Selalu setiap saat. Secara eksplisit kita dengar. Bahwa kita bahkan kita alami saat rabu-abu. Ketika dahi kita ditandai salib dengan abu. Bertobatlah dan percayalah pada Injin. Pada abu-abu ini kita akan menggunakan cara lain yang disesuaikan dengan cara pandemi. Tidak lagi dengan tanda salib pada dah. Intinya kita diajak apapun tandanya. Tapi wartanya jelas bertobat. Percaya pada Injin. Untuk berubah dari mengikuti keinginan diri sendiri. Demi kesenangan pribadi. Menjadi mentaati kenak ilahi. Demi keselamatan yang berefek pada perdamaian dan pelayanan pada sesama. Karena pembaptisan kita semua dipanggil. Bukan hanya untuk mengalami penebusan Tuhan yang berefek. Pada perubahan kualitas hidup secara menyeluruh. Tetapi juga dipanggil menjadi pewarta revolusi spiritual pada sesama. Diandaikan bukan sebagai aktor pemain drama. Tetapi sebagai pewarta yang memberi kesaksian hidup karena mengalami sendiri. Memberikan motivasi mental dan intelektual kepada anak-anak. Kepada pemuda. Kepada sesama. Itu bagus. Tetapi harus didahului revolusi spiritual. Perbaikan kualitas relasi dengan Allah. Yang ditandai dengan mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan di dunia yang berorientasi pada kehidupan surga. Kita pun dipanggil untuk menjadi duta ilahi seperti Yunus. Mungkin ada situasi dan lokasi seperti Nenife. Yaitu keadaan yang kacau balau. Jauh dari Allah. Mementingkan materi daripada relasi. Mementingkan kehidupan duniawi daripada undangan surga. Bisa jadi Nenife yang kacau itu ada di sekitar kita. Apakah Nenife itu keluarga? Tempat kerja? Organisasi? Atau bahkan gereja kita? Disitulah kita diundang juga menjadi rasul. Yaitu penjala manusia yang membawa orang pada pengalaman pertobatan hingga mengalami sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan yang berefek pada perubahan kebiasaan hidup. Hingga berorientasi surgawi dengan memperbaiki tatanan duniawi. Berperan menghadirkan kerajaan Allah di mana terjadi peningkatan kualitas mental, moral, dan spiritual. Siri revolusi spiritual adanya tumbuhnya bela rasa pada sesam.